Ya, kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Antara Portugal vs Serbia sudah rampung digelar Hasilnya Serbia sukses melibas Portugal dengan skor 1-2 Dengan begitu Serbia berhasil memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2022 Sementara Portugal, mereka diambang gagal lolos ke Piala Dunia 2022 Portugal pun perlu memenangi babak playoff untuk memastikan tiket ke Qatar Bertanding di Stadion Lisbon, timnas Portugal langsung membuka keumbulan lewat Renato Sanchez Di menit kedua Akan tetapi, timnas Serbia yang bermain motot pembalasnya 10 menit Menjelang akhir babak pertama lewat Dusan Tadic di menit ke-35 Pada babak kedua, tak banyak peluang emas yang tercipta Meski juru taktik kedua tim mencoba sejumlah strategi Namun gol Alexander Mitrovic di menit ke-90 di akhir laga Mengubah segalanya, sekaligus mengirim timnas Portugal ke babak playoff Kekalahan Portugal tersebut diwarnai dengan penampilan buruk sang kapten tim Cristiano Ronaldo Yah, Cristiano Ronaldo tampil buruk saat Portugal kehilangan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2022 Berdasarkan data Squawka, Ronaldo tak sekalipun melepaskan tembakan tepat sasaran ke Gawang Serbia Rapor negatif itu jadi yang pertama diukir Ronaldo pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Kekalahan itu membuat Portugal mengakhiri partisipasi di grup akualifikasi Piala Dunia 2022 sebagai runner-up Di akhir pertandingan Cristiano Ronaldo pun terlihat murung dan kecewa Atas kekalahan yang diderita timnas Portugal Bukan tidak mungkin ini akan menjadi kesempatan terakhir Ronaldo untuk bermain di pentas Piala Dunia Bukan tidak menetik Bukan sudah menerima Bukan sudah menerima